Jadi Dela cuma minum, makhluk yang menurut Dela seperti mamanya ini mengawasinya. Lalu Mbak Ranti pun bertanya kepada Dela, bagaimana perwujudan makhluk itu? Dela bilang, itu kayak mama, tapi pakai daster panjang, warnanya putih. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah singgah di channel ini. Seperti biasa di Ngobrol Seram, aku selalu membawakan kisah horor pengalaman nyata kiriman dari para kontributor. Di episode kali ini, aku akan berkisah tentang sesosok makhluk halus yang menghuni di sebuah rumah kontrakan. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe, supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan juga bagi kalian yang ingin membagikan cerita pengalaman horor kalian, silakan kirimkan melalui Facebook, Instagram, atau langsung ke nomor WhatsAppku, bisa diketik ataupun di Record Voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah ini dikirimkan oleh salah seorang kontributor yang kita panggil saja dengan sebutan Ranti. Ranti beserta suami dan seorang anaknya yang berusia 6 tahun, ini tinggal di kota Tangerang, di sebuah rumah kontrakan. Pada suatu hari, sang pemilik kontrakan seorang bapak datang ke rumah itu dan berkata kepada keluarga Ranti ini bahwa bulan depan kontrakan ini tidak diperpanjang. Jadi, bapak itu berkata, Mbak Ranti, saya mohon maaf karena untuk bulan depan tidak bisa memperpanjang kontrakan ini karena rumah ini akan kami renovasi. Jadi, setelah rumah ini bagus, nanti akan ditempati oleh anak saya. Pemilik kontrakan berkata seperti itu, Mbak Ranti pun ini melihat kepada suaminya dengan tatapan kebingungan. Dipikirannya dia membayangkan bahwa kalau mereka pindah kontrakan, maka akan sangat repot untuk memindahkan barang-barang mereka ke lokasi lain, butuh biaya banyak. Dan belum lagi, dalam tempoh sebulan, mereka harus bisa menemukan rumah kontrakan baru yang sesuai dengan budget atau kemampuan mereka. Dan yang paling membuat Mbak Ranti ini bingung, karena saat itu Mbak Ranti sedang dalam keadaan hamil tua. Jadi, dia takut kalau nanti kecapean, belum lagi kalau lokasi rumah yang kedua nanti jauh dari lokasi tersebut. Tapi, suaminya tidak bereaksi apa-apa dan hanya bilang, oh iya Pak, nanti kami akan cari kontrakan yang baru. Nah, akhirnya, pemilik kontrakan itu pun pamit, dan sepeninggal pemilik kontrakan itu, Mbak Ranti yang kebingungan ini pun mulai berdiskusi dengan suaminya. Dia berkata, Mas, aku ini sedang hamil tua, beberapa bulan lagi melahirkan, kalau kita harus pindah kontrakan, nanti kita akan keluar biaya lagi untuk biaya transportasinya, belum lagi kita harus membandingkan harga ke sana kemari untuk mencari kontrakan yang sesuai dengan uang yang kita miliki, belum lagi uangnya untuk persiapan lahiran. Tapi, suaminya menanangkan, dia bilang, udah deh, gak usah dipikirin, nanti kamu jadi stres berpengaruh terhadap kehamilan kamu. Nanti, aku usahakan setiap pulang kerja, aku akan berkeliling ke sana kemari untuk mencari rumah kontrakan yang baru, segera. Jadi, kalau kita bisa mendapatkan rumah kontrakan yang baru, maka kita akan segera pindah sebelum masa kontrakan ini selesai. Nah, karena suaminya menanangkan seperti itu, Mbak Ranti ini pun akhirnya, ya tidak bisa berkata apa-apa, ya hanya menunggu saja, dan berdoa, berharap supaya mereka akan segera mendapatkan kontrakan yang baru. Mbak Ranti ini dan suaminya bukan sepasang suami istri yang berkecukupan ya, mereka hidup sederhana biasa saja, sehingga untuk mencari kontrakan baru itu, tidak semudah yang mereka harapkan, karena mereka harus membandingkan harga ke sana kemari, karena kontrakan di sekitar mereka itu lumayan mahal. Dan Mbak Ranti bersikeras bahwa, dia tidak ingin pindah ke kontrakan yang sangat jauh dari tempatnya semula, karena dia juga tidak mau memindahkan sekolah anaknya yang sudah terlanjur kerasan dengan lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal di sana. Akhirnya, setiap hari ini suaminya mencari kontrakan ke sana kemari, bertanya kepada kenalannya, kepada temannya, teman kerjanya, tetangganya, siapa tahu mereka mempunyai informasi tentang rumah yang di kontrakan. Hingga pada sekitar hari kelima, sang suami ini setelah pulang kerja kan, malamnya langsung mencari kontrakan. Dan ia pulang dengan wajah gembira. Dia parkir motornya di depan, lalu menyusul Mbak Ranti di dalam rumah dan tersenyum senang gitu. Dia berkata, Dek, aku sudah mendapatkan rumah kontrakan dan letaknya sangat dekat dengan rumah ini, jadi sekitar tiga blok. Jadi kita tidak perlu memindahkan sekolahnya Dila, dan kita juga tidak perlu memindahkan barang-barang kita terlalu jauh. Bahkan mungkin bisa dicicil mengambil barangnya setiap hari. Jadi kita tidak usah pindahan dalam satu waktu, jadi kita bisa ke sana setiap hari dan memindahkan barang-barang kita. Lalu Mbak Ranti pun yang melihat suaminya antusias, dia pun heran, Oh iya mas, di mana itu? Terus suaminya bilang, Ini di blok G gitu ya. Jadi kita sebut saja di blok G. Oh iya ini tidak jauh dari sini, kok kita tidak pernah tahu ya. Iya memang blok sana itu penghulunya belum terlalu banyak, banyak rumah yang kosong juga. Nah, mas kenapa kok memutuskan untuk pindah ke rumah kontrakan itu. Lalu suaminya ini berkata, Karena harga sewanya sangat murah, bahkan tidak masuk akal. Setelah aku temui pemiliknya, alasannya pemiliknya ini, supaya rumah itu ada yang merawat dan menjaga saja. Dia tidak terlalu memikirkan soal keuntungan properti, karena di sekitar-sekitar rumah itu ada banyak rumah-rumah yang kosong, dan dia khawatir kalau misalnya tidak ada yang meninggal di rumah itu, maka rumah itu akan disalahgunakan oleh orang lain untuk berbuat kejahatan, misalnya menerobos masuk, atau dirusak, dan lain-lain. Jadi kalau ada kita di sana yang tinggal di sana, maka kita akan menjaga rumah itu, termasuk menjaga kebersihannya juga. Oh iya mas, iya, karena selain itu pemiliknya ingin rumah ini tetap bagus, karena suatu saat rumah ini akan diwariskan kepada anaknya. Nah setelah berkata seperti itu, Mbak Ranti ini pun senang. Oh iya, iya, emang alasannya masuk akal sih kalau begitu. Yaudah deh, kalau kamu setuju, besok kita lewat rumahnya, dan kalau kamu suka, kita bisa langsung ngasih uangnya kepada pemiliknya. Ya mas, gak apa-apa, syukurlah, alhamdulillah. Nah, malam itu pun selesai, mereka tidur. Esoknya, Mbak Ranti ini diajak oleh suaminya untuk lewat di depan rumah tersebut, dan Mbak Ranti cocok. Akhirnya tanpa berlama-lama, mereka pun membayar uang kontrakan selama beberapa bulan kepada pemilik rumah itu. Nah, setelah deal, hari berikutnya, mereka pun mulai memindahkan barang mereka satu persatu. Jadi, untuk pertama kalinya, mereka menyewa atau meminjam mobil milik tetangga mereka hanya mengganti uang bensin, dan suaminya mulai membawa barang-barang yang berat ke sana. Dan sejak itu, setiap hari, Mbak Ranti bersama anaknya yang berusia 6 tahun itu sering warah wiri ke rumah tersebut untuk memindahkan barang-barang mereka, dan setelah suaminya pulang kerja, baru malamnya mereka meneruskan untuk memindahkan barang sisanya. Tak lama kemudian, sekitar seminggu kemudian, hampir seluruh barang-barang dari rumah lama ini sudah mereka pindahkan ke rumah kontrakan yang baru. Nah, waktu itu suaminya Mbak Ranti berkata, besok kan hari Sabtu adikku libur kerja, mungkin dia bisa bantu-bantu untuk mengangkut barang yang masih ada, terus membersihkan rumah, atau memindahkan barang di rumah yang baru ini, di setiap kamarnya. Jadi, di rumah kontrakan yang baru ini terdiri dari dua buah kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang keluarga, dan ruang tamu. Jadi, kecil ukurannya. Tapi, di belakang rumah itu ada sebidang tanah sekitar seluas 3,5 meter x 5 meter, yang dikelilingi oleh tembok setinggi sekitar 2,5 meter, dan di belakang rumah itu hanya ada sebatang pohon kapok randu, jadi kapok randu yang untuk isian bantal itu ya. Jadi, ada sebatang pohon itu yang besar dan dibiarkan tetap tumbuh di sana. Nah, Mbak Ranti pun setuju untuk suaminya ini meminta bantuan kepada adik suaminya yang kita panggil saja dengan sebutan Heri, karena Heri juga biasanya mampir ke tempat mereka dan tidur di sana, makan di sana. Sehingga saat ditelepon, Heri pun tidak keberatan untuk datang ke kontrakan baru mereka pada hari Jumat malam Sabtu itu karena besoknya dia libur. Setibanya Heri di rumah itu, ia pun membantu kakaknya dengan cara memindahkan barang dan perabot-perabot yang berukuran besar dan berat ke dalam setiap kamar. Lalu setelah itu, mereka beristirahat, ngobrol-ngobrol, serta makan malam. Jadi malam itu, Heri ini bersama suaminya Mbak Ranti asik menonton TV sambil mengobrol, makan cemilan. Nah Mbak Ranti ini yang sudah capek karena kehamilannya juga sudah tua ya, ia pun memutuskan untuk tidur lebih awal bersama Dela, anaknya yang berusia 6 tahun itu. Nah, sudah lewat tengah malam, si Mbak Ranti ini merasakan angin yang dingin di rumah itu. Padahal sebelumnya, udara di rumah itu lumayan panas ya, karena di daerah Tangerang. Nah, saat itu Mbak Ranti ini terbangun dan melihat jam dinding ini sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Jadi sudah lewat tengah malam. Tapi anehnya, posisi suami dan adiknya, yaitu si Heri tadi ada di kamar yang satu dan mereka tidur bersama gitu di masih ada kasur di lantai gitu ya. Tapi pintu depan ini terbuka lebar, terpentang lebar. Jadi pintu ruang tamu itu terpentang lebar. Nah, Mbak Ranti yang terbangun ini pun menggeleng-gelengkan kepala Herannya karena ini dua laki-laki habis ngobrol, habis nonton TV, berangkat tidur kok tidak mengunci pintu. Padahal tadi sebelum Mbak Ranti tidur, dia yakin sekali dia sudah mengunci pintu itu double, yaitu dengan anak kunci dan pakai grendel juga. Jadi, dia yakin sekali karena dia yang mengunci sendiri. Kalaupun pintu itu terbuka, berarti ada suaminya atau Heri yang membuka pintu rumah itu dan lupa menutupnya kembali. akhirnya Mbak Ranti pun menutup dan mengunci pintu itu lagi dan melanjutkan tidur. Nah, dalam beberapa jam menjelang subuh, Mbak Ranti ini pun bangun, menjerang air untuk menyiapkan kopi dan teh, menyiapkan sarapan. Lalu, setelah Heri agak terang, dia pun membuka pintu depan dan menyapu halaman. Nah, saat dia menyapu itu, ada seorang wanita yang lewat di depan rumah itu sambil mengidong bayinya dengan jari. Lalu, Mbak Ranti sebagai orang baru di lingkungan perumahan itu pun menyapa perempuan itu dan perempuan itu menjawab dengan senyuman dan dia menghampiri Mbak Ranti. Lalu, dia berkata, Ibu penghuni baru ya? Iya, Mbak, baru kemarin nempat di sini sebelum-sebelumnya cuma naruh barang saja. Oh, baguslah sekarang ada penghuninya. Iya. Oh, yaudah saya sempat khawatir. Loh, memang khawatir kenapa Mbak? Tadi malam itu Bu, suami saya pulang kerja jadi dia itu lembur dan dia lewat sini karena dia berpikir aneh kok perumahan ini atau rumah ini yang biasanya tertutup rapat karena kosong kok tadi malam pintunya tertentang lebar. Waktu itu suami saya berniat untuk memeriksanya tapi ingat karena ini sudah tengah malam dan dia gak mau saya dan anak bayi saya menunggu kelamaan di rumah akhirnya suami saya pun gak jadi memeriksa rumah ini dan langsung pulang tapi tadi malam suami saya berpesan bahwa kalau pagi saya bangun tolong melewati rumah ini untuk memeriksanya apakah masih terbuka atau tidak pintunya. Oh, ternyata rumah ini sudah ditempati oleh ibu ya? Oh, iya Mbak. Ya sudah Bu, kalau gitu ibu hati-hati ya soalnya jangan sampai membuka pintu tengah malam nanti kalau ada pencuri atau orang jahat masuk kan bahaya si Mbak yang bawa bayi itu bilang seperti itu lalu Mbak Ranti pun hanya bilang oh iya terima kasih ya terima kasih Mbak. Seakhirnya si Mbak yang bawa bayi ini pun berlalu dan Mbak Ranti masuk ke rumahnya di dalam rumah saat ia membuat kopi dan teh si suaminya datang habis membersihkan diri dari kamar mandi habis cuci muka gosok gigi kan lalu Mbak Ranti ini bertanya Mas tadi malam kamu buka pintu ya buka pintu depan enggak kan kamu yang kunci habis kamu kunci itu tidak ada orang keluar lagi kita juga setelah kamu tidur berapa saat kemudian kita juga langsung tidur oleh siapa yang membuka pintu depan Mbak Ranti kan kebingungan ya mungkin Harry tanya aja Harry saat mereka sedang berbicara seperti itu Harry pun masuk ke dapur dan Harry bilang ada apa Mbak Harry kamu tadi malam keluar rumah enggak enggak aku tadi malam kan ngobrol sama mas habis kita nonton bulat tadi malam kita langsung tidur aku enggak keluar ke teras pun enggak aku cuma ke kamar mandi terus langsung tidur jadi kamu enggak buka pintu enggak Harry bilang seperti itu nah karena suaminya maupun adik iparnya berkata bahwa mereka tidak keluar atau membuka pintu Mbak Ranti pun bertanya-tanya karena pintu itu sama sekali enggak rusak bahkan di kunci pun masih bisa dan tidak ada tanda-tanda kerusakan di situ jadi ya sudah lah akhirnya karena mereka semua sama-sama tidak ada yang mengaku membuka pintu Mbak Ranti hanya berpikiran oh mungkin salah satu dari mereka kelupaan aja ya sudah akhirnya ia pun tidak lagi memikirkan kejadian itu tapi anehnya setelah beberapa hari kemudian mereka tinggal di rumah itu dan Harry kembali ke tempat kosnya kejadian pintu itu terbuka saat tengah malam itu masih seringkali terjadi beberapa kali jadi saat Mbak Ranti atau suaminya sudah yakin sekali bahwa mereka sudah mengunci pintu rumah itu tapi keesokan harinya atau saat subuh tiba atau saat Mbak Ranti ini terbangun dari tidurnya karena dia kan sudah hamil besar dan sering ke kamar mandi mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh di rumah ini karena tidak mungkin si anaknya Dela ini terbangun atau membuka pintu karena Dela ini masih 6 tahun dan Grendel yang berada di pintu itu posisinya sangat jauh di atas tubuh Dela nah tidak mungkin Dela bisa membuka Grendel itu meskipun mungkin bisa memutar anak kuncinya nah setelah kejadian itu Mbak Ranti pun selalu mengunci pintu dan membawa anak kuncinya ke dalam kamar serta tetap menutupnya dengan Grendel tapi lagi-lagi pintu itu tetap terbuka dan tidak setiap hari sih tapi masih sering terjadi setiap tengah malam sudah hampir satu bulan mereka tinggal di rumah kontrakan itu dan selain kejadian pintu rumah yang terbuka sendiri saat tengah malam itu Mbak Ranti ini juga sering merasakan keganjilan-keganjilan di rumah itu yaitu saat dia sendiri karena suaminya bekerja dan anaknya sekolah Mbak Ranti ini sering merasa ada kehadiran sosok lain di rumah itu yang tidak bisa dia lihat tapi sangat ia rasakan kehadirannya tapi saat itu Mbak Ranti hanya berdoa dan tidak terlalu ambil pusing ya dia pikir wajar saja kalau mungkin ada penunggu lain di rumah itu karena rumah itu sudah lama kosong hingga pada suatu hari Mbak Ranti ini kebetulan kehabisan beras dan minyak goreng dan sembako akhirnya karena dia tidak mau menunggu sampai suaminya pulang Mbak Ranti ini pun memutuskan untuk berjalan kaki ke warung nah Mbak Ranti ini keluar rumah mencari-cari anaknya untuk diajak ke warung tapi saat di teras dia melihat Dela ini sedang asik bermain dengan anak-anak tetangganya yang lain dan Mbak Ranti berpikir toh warungnya tidak terlalu jauh jadi dia tinggal saja si Dela yang asik bermain dengan teman-temannya dan akhirnya ia pun pergi dengan tanpa mengunci pintu jadi dia hanya merapatkan pintu menutupnya dengan rapat dan tidak menguncinya karena sewaktu-waktu mungkin Dela ini pulang ke rumah haus atau mencari ibunya dan ya sudah akhirnya Mbak Ranti pun pergi ke warung di warung itu Mbak Ranti pun memperkenalkan diri sebagai penghuni baru yang tinggal di bloke dan ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung nah saat dia sedang ngobrol dengan pemilik warung itu pemilik warung pun bertanya loh Mbak Ranti ini tinggal di rumah yang mana lalu Mbak Ranti ini pun menjawab misalnya ya saya pindah ke rumah yang nomor tujuh ibu yang catnya warna ini 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 ada pagarnya seperti ini nah saat Mbak Ranti berkata seperti itu ibu pemilik warung pun tampak terkejut gitu tapi saat itu kan ada pembeli lain ya dan pembeli pembeli lain ini juga nimbrung omongan oh Mbaknya pindah ke blok G ini nomor tujuh ini ini alamat yang aku sudah aku samarkan ya jadi tidak alamat sebenarnya hanya untuk memudah penyampaian cerita jadi pembeli lain ini pun bertanya kepada Mbak Ranti Mbaknya ini pindah ke itu rumah itu lalu Mbak Ranti bilang iya Mbak kenapa hati-hati loh Mbak rumah itu berhantu nah saat si Mbak apa pembeli ini berkata seperti itu Mbak Ranti pun agak kaget karena ia juga merasakan hal-hal yang ganjil ya di rumah itu tapi si pemilik warung berkata apa sih wajarlah rumah kosong sudah lama paling nanti ditempati juga akan hilang dengan sendirinya apalagi kalau digunakan untuk sembayang sholat atau berdoa setiap hari pasti nanti kan mereka-mereka juga sudah pergi mereka paling cuma numpang lewat nah karena Mbak Ranti ini tidak mau kepikiran atau menjadi beban pikirannya dia ya setelah mendengar cerita-cerita jadi dia pun memutuskan untuk tidak mau bertanya lebih jauh tentang rumah itu dan akhirnya memutuskan untuk pulang nah sesampainya di rumah dari kejauhan ia melihat Dela sedang duduk di teras sendirian jadi dia main-main dengan boneka-boneka itu di teras rumah sendirian Mbak Ranti pun membuka pagar lalu memanggil anaknya tuh Dela Dela bantuin mama nak bawain belanjaan nah si Dela ini pun mengangkat kepalanya dan memandang Mbak Ranti dengan bingung jadi dia seperti berpikir gitu anak ini lalu setelah itu tiba-tiba Dela ini yang dari teras lari ke arah mamanya menubruk mamanya dan bilang seperti ini mama jangan masuk ke dalam rumah disini aja tunggu papa pulang dan dia berkata seperti itu sambil menyuruhkan kepalanya ke badan Mbak Ranti ini minta dipeluk ketakutan dia lalu Mbak Ranti pun bingung kan kenapa si Dela ini yang awal mulanya main di teras dengan santai kok tiba-tiba berlari menghambur ke arah dia sambil memeluk ketakutan ada apa Dela kenapa udah pokoknya mama jangan masuk dulu jangan masuk dulu akhirnya karena menuruti anaknya Mbak Ranti ini pun duduk di teras lalu dia membujuk anaknya kenapa ada apa lalu si Dela ini bercerita bahwa saat dia pulang dari main dan di house dia pulang dia masuk ke dapur untuk mengambil air minum dan dia melihat mamanya itu Mbak Ranti ini berdiri di pintu dapur yang berbatasan dengan pekarangan belakang itu sedang melihat Dela sambil melotot jadi hanya berdiri melotot memperhatikan Dela yang sedang minum jadi Dela cuma minum makhluk yang menurut Dela seperti mamanya ini mengawasinya lalu Mbak Ranti pun bertanya kepada Dela bagaimana perwujudan makhluk itu Delanya bilang itu kayak mama tapi pakai daster panjang warnanya putih rambutnya ini loh lalu si Dela ini memperagakan bahwa makhluk itu rambutnya awet-awetan panjang dan tidak beraturan mengembang rambutnya jadi dia hanya berdiri di pintu dapur dan hanya diam melototi atau memandangi Dela itu dan saat itu Dela yang tidak ngeh kalau itu bukan mamanya dia pun hanya keluar lari ke depan dan main lagi bersama bonekanya tapi setelah dia melihat Mbak Ranti datang atau baru pulang dari warung itu barulah Dela menyadari bahwa yang di dalam rumah itu bukanlah mamanya nah mendengar cerita Dela seperti itu Mbak Ranti pun jadi ikut takut juga untuk masuk rumah dan dia akhirnya memutuskan untuk main ke rumah tetangganya sambil menunggu suaminya pulang kebetulan beberapa saat kemudian suaminya tidak lembur dan sampai di rumah sebelum mahrib nah sebelum suaminya pulang itu Mbak Ranti kan sudah telpon ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang apa yang dilihat oleh Dela jadi saat suaminya pulang ke rumah mendapati istrinya di rumah tetangga dia sudah tidak begitu kaget lalu mereka pun pulang bersama-sama ke rumah tersebut dan suaminya Mbak Ranti ini memeriksa ke seluruh rumah untuk mencari sosok yang dilihat oleh Dela itu tapi ternyata tidak ada atas desakan Mbak Ranti pemilik warung pun akhirnya bercerita tentang apa sebenarnya yang pernah terjadi di rumah kontrakan itu jadi beberapa tahun yang lalu sudah lama lebih dari 5 tahun yang lalu ada sepasang suami istri yang tinggal di rumah kontrakan itu nah setelah lama berumah tangga sang istri ini pun akhirnya hamil dan dia sangat menyambut hal itu dengan bahagia tapi ternyata suaminya ini karena menginginkan anak dan istrinya tidak hamil juga suami ini berselingkuh dengan orang lain dan perselingkuhan itu pun akhirnya dipergoki oleh istrinya itu nah istrinya yang merasa sakit hati akhirnya bertanya kepada suaminya kamu pilih selingkuhanmu atau aku aku ini sedang mengandung anak kamu loh gitu memberikan pilihan seperti itu tapi ternyata selingkuhan sang suami ini juga hamil dan suaminya ini lebih memilih selingkuhannya itu akhirnya suaminya ini meninggalkan sang istri dan memilih untuk tinggal bersama atau menikah dengan selingkuhannya yang juga hamil tadi si istri pun menjadi sakit hati karena setelah sekian tahun menunggu kehadiran buah hati dan sekarang dia hamil malah suaminya lebih memilih perempuan lain dan bahkan perempuan itu sudah hamil anak dari suaminya akhirnya karena sakit hati itu sang istri pun menggantung diri di dahan pohon kapuk yang berada di rumah itu jadi suaminya sudah pergi si istri ini gantung diri dan meninggal di sana dan mayatnya baru diketahui beberapa hari kemudian karena tetangga yang curiga ya kok pemilik rumah ini tidak keluar rumah sudah berhari-hari padahal biasanya mereka selalu mengobrol seperti itu dan akhirnya pihak keluarganya dihubungi dan jenazahnya diambil nah itu hal yang pernah terjadi di rumah itu setelah meninggalnya si pengontrak itu beberapa kali rumah itu pernah dikontrak oleh orang lain tapi mereka tidak pernah tinggal lama di rumah kontrakan itu paling hanya seminggu dua minggu lalu mereka pun pergi hingga akhirnya rumah kontrakan yang sebenarnya sebelumnya sangat mahal karena bangunannya lumayan bagus ya sudah direnovasi sudah dicat di sana sini dan memang itu bangunan yang belum terlalu tua tetap saja yang pengontrak berikutnya ini tidak bertahan lama akhirnya karena sering ada kejadian itu pemilik kontrakan ini pun akhirnya menurunkan tarif kontrakan tersebut lebih murah supaya untuk menarik pengontrak yang baru akhirnya karena setelah mendengar cerita itu ya Mbak Ranti akhirnya berpikir wah ternyata rumah yang aku tempati ini ngeri sekali pernah ada tragedi dan kejadian mengerikan seperti itu tapi kan gak mungkin juga dia harus pindah lagi ke tempat lain karena untuk memindahkan barang-barang selama ini juga sudah repot sudah kecapean lagian juga sudah dia mengeluarkan banyak uang untuk membayar rumah kontrakan itu beberapa bulan ke depan belum lagi dan ini dan ini dan intinya Mbak Ranti ini tidak sanggup kalau mereka harus pindah ke rumah kontrakan yang baru lagi akhirnya Mbak Ranti ini pun pulang dia berdiskusi dengan suaminya tentang apa yang pernah terjadi dengan rumah ini dan solusi apa yang kira-kira akan mereka jalani kalau keadaannya sudah seperti ini Mbak Ranti ini tidak mau kalau dia selalu diganggu dan bocah ini ketakutan apalagi kan Mbak Ranti sebentar lagi melahirkan dia tidak mau nanti kalau bayinya yang baru lahir juga diganggu oleh makhluk halus tersebut nah akhirnya suaminya Mbak Ranti berkata ya sudah kita bertahan dulu nanti coba aku cari pinjaman ke sana ke mari kalau misalnya ada yang mau meminjamkan uang dan kita bisa segera pindah nah akhirnya meskipun berat akhirnya Mbak Ranti pun tetap tinggal di sana bersama suami dan anaknya setelah tahu kalau ada kejadian seperti itu suatu saat Mbak Ranti ini yang sudah lelah fisik dan pikirannya ya dia pun sholat dan berteriak dengan lumayan kencang dia berkata seperti ini aku tahu kamu di sini dan aku sudah tahu apa yang telah terjadi kepada kamu aku mohon kamu jangan pernah mengganggu keluarga aku lagi karena kita sama-sama tinggal di sini aku menyadari bahwa kamu memendam sakit hati memendam kepedihan tapi aku berjanji akan mengirimkan doa setiap kali aku sholat untukmu supaya kamu tenang di sana dan tidak mengganggu kami lagi nah entah mengapa atau kebetulan saja atau sugesti semenjak Mbak Ranti ini berkata seperti itu dan konsisten mulai mengirimkan doa untuk makhluk itu atau siapapun arwah yang pernah tinggal di sana atau si korban yang pernah menggantung diri di tempat itu setelah itu tidak pernah ada lagi pintu yang terbuka tengah malam atau kejadian seliwaran seliwaran makhluk itu atau suara-suara yang aneh jadi sudah tidak ada lagi gangguan di rumah itu dan akhirnya keinginan Mbak Ranti untuk pindah pun akhirnya dibatalkan dan memang akhirnya sampai beberapa bulan atau bahkan sampai setahun kemudian keluarganya Mbak Ranti dan suaminya pun masih tinggal di sana bersama dengan kedua anak mereka nah jadi seperti itulah kisah sebuah rumah kontrakan yang ditinggali oleh Mbak Ranti dan suaminya serta seorang anaknya terima kasih kepada Mbak Ranti yang sudah mengirimkan kisah ini untuk kita dengarkan bersama dan juga terima kasih kepada semua teman yang sudah mendengarkan kisah ini hingga selesai mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dimanapun tempat pasti ada makhluk-makhluk seperti itu dan kita berusaha untuk tidak saling mengganggu saja nah semoga kisah ini bisa menghibur kalian di masa pandemi seperti ini jaga kesehatan kalian kita ketemu lagi di episode berikutnya sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati